Teman, pagi ini jam 5.45, sebelum saya pergi ke dekan kesipuan rutin, rencana kutu aku jual hanya memanfaatkan selisih harga sebanyak 4 rupiah teman. Karena saya beli kemarin seharga Rp. 79, sedang VKTR, saya jual kalau harga Rp. 230. Sementara Ninja, aku jual kalau harga sudah Rp. 675. Ini pernah mengalami kerugian yang besar teman, karena turun terus waktu itu. Sekarang baru ada bergerak naik, sementara ALDI, aku jual bila harga Rp. 875, sebanyak 10 lot. Dan NCAP, coba aku jual dengan harga Rp. 2.92 teman. Ya, kalau ini tidak tercapai, ya withdrawn artinya dibatalkan sampai sore teman. Karena saya tidak bisa melihat terus-menerus, jadi akan saya jual pagi ini teman. Nah teman, akhirnya kita lihat teman. Jadi dari pagi saya memogramkan menjual 5 saham ini teman. Yang match, yang aku hanya sell teman. Nah ini sudah jam 14.11 teman, hari ini. Jadi kita lihat tadi laku jam berapa ya teman ya. Ketika pasar modal buka jam 9, saya programkan ini jam 5.45 saya jual. Kita lihat matchnya tanggal berapa teman. Kan, ternyata jam 11.05.37 baru match teman. Volumenya Rp. 1.500 atau Rp. 15.00 slot dengan harga Rp. 6.75 seharga nilainya Rp. 1.013 teman. Ini dulu saya beli seharga Rp. 5.75 teman. Tapi, ini pernah turun banyak sekali teman. Kita lihat statistiknya teman. Coba lihat, kita lihat. Nisya itu. Malah sekarang harganya Rp. 6.90 teman. Saya hanya mengambil keuntungan Rp. 75.000 aja teman. Ini sejak Januari. Nah, harganya turun terus teman. Saya pernah beli pada saat itu, di bulan Januari ya. Satu month, ini satu data setahun teman ya. Jadi, sudah dua bulan ini. Kita lihat di Januari. Februari. Pernah mengalami penurunan. Saya beli Rp. 6.25 teman. Tidak kelihatan di sini. Tidak kelihatan. Kita lihat di ini teman. Kita lihat di Ajaib teman. Malah sekarang Rp. 6.95 harganya teman. Saya beli kemarin di bulan Januari. Data sebulan. Ini bisa bertiga bulan teman. Ketika Januari. Kan Rp. 9 Januari harganya saya beli itu Rp. 6.75 teman. Jadi, di sini lah. Sekitar sini nih. Pada saat dia naik ini. Di sini turun. Rp. 575 sempat turun. Rp. 5.75 kan. Ada di sini lah kira-kira. Jadi, sempat turun. Berapa itu? Lama sekali. Rp. 4.96. Turun, turun, turun terus. Baru sekarang naik bisa. Saya jual. Saya hanya mengambil keuntungan. Rp. 75.000 aja teman. Padahal sekarang sudah Rp. 6.75 teman. Dan. Bukan ini aja teman. Ini. Kita lihat. Ini juga. Belum laku juga teman. Saya hanya memanfaatkan ini. Go to. Naik turunnya berkisar antara. Rp. 7.80, Rp. 1.80, Rp. 1.80, Rp. 3. Saya hanya memanfaatkan kalau harga Rp. 8.30 dijual. Ternyata. Go to juga tidak pernah mengalamin. Harga Rp. 8.30 teman. Malah turun. Coba lihat. Kita lihat. Go to itu malah di harga Rp. 7.80 teman. Nah. Sekarang harganya Rp. 7.80 teman. Naik Rp. 7.90. Sekitar segitu-gitu aja teman. Kalau melihat nilai daripada penjualan ini. Di harga Rp. 7.90 aja penawaran ada Rp. 4.938.000 teman. Tapi permintaan di Rp. 7.80, Rp. 7.90. Sepertinya ini ada campur tangan supaya harga jangan turun teman. Atau mungkin bisa juga supaya harga turun. Tapi orang yang menjual tidak mau dihargain Rp. 78.000. Jadi penawaran Rp. 4.000.000 sekian. Permintaan ada Rp. 7.930.000 teman. Jadi tidak pernah klop kan. Jadi disini tidak mau nurun. Disini juga tidak mau naik. Sehingga harganya itu tetap menurut harga pasar Rp. 78.000. Tapi dia nggak akan terjual. Jadi tetap sekian-sekian. Karena ini naiknya hanya sekitar Rp. 3-4.000. Maka saya juga memanfaatkan kenaikan itu teman. Saya memanfaatkan kalau harganya naik. Menjadi Rp. 83.000. Karena saya jual open ya. Sampai sekarang juga belum laku teman. Hanya yang laku ini aja teman. Itu aja pengalaman saya dengan saham Nietzsche dan saham Kutu. Nah teman. Akhirnya. Seperti yang saya katakan tadi. Hanya Nietzsche yang terjual teman. Sementara M-Cup. ALII. VKTR. Dan go to withdrawn. Artinya gagal untuk saya jual. Karena kesibukan jadi saya tidak bisa monitor turisman. Jadi caranya demikian. Ada jalan lain teman ya. Sebetulnya bisa dengan pada saat kita beli itu ada di sana auto. Auto sell atau auto buy teman. Oke teman. Terima kasih atas perhatian ya. Terima kasih atas perhatian ya. Terima kasih atas perhatian ya.